Halo guys, ketemu lagi bareng gue, Harifigur channel gue. Video kali ini gue akan share leak lagi, tapi gak cuma satu, tapi sekaligus tiga. Kali ini gue akan kasih ke kalian leak metal, tiga leak metal, bukan satu, tapi tiga leak metal sekaligus. Dan yang mainnya gak ribet-ribet, mainnya super simple, tapi super sangar. Mau tau kayak gimana leaknya? Kita intro dulu. Tadi seperti yang gue bilang, gue akan mainin atau gue akan share tiga leaks metal yang mainnya super simple, tapi super sangar. Gue akan mainin dulu dengan tempo normal, nanti kita akan bedah masing-masing leaknya dengan tempo yang lambat. Nah, tadi dia ada tiga leak yang gue kasih ke kalian. Kita akan coba bedah satu persatu dengan lambatnya guys ya. Kita mulai dari leak yang pertama dulu. Itu kita main dari E ya, kita main dari E minor, tapi disini gue pake E frigian. Yang belum tau frigian mode-nya silahkan, kita nonton dulu video gue yang ada disini. Pojok kanan atas frigian, di cek aja, itu mode frigian. Kita mainnya seperti apa disana ada ya, untuk jalur intervalnya. Disini kita akan langsung mainin leaks-nya. Jadi kita main dari fret 6. Seperti itu ya, kita main dari fret 6, di low snare dua kali. Kita mute, palm mute. Lalu kita ke fret 8, senar 5. Agak sedikit dibanding. Lalu kita slow snare di senar 5-nya. Gitu ya. Kita turun ke fret 7. Tapi kita jangan lupa sebelumnya, kita mute dulu senar 6-nya dua kali. Oke kita juga. Sekit dibanding. Lalu dilepas. Lalu kesini juga sama. Lalu ke senar 5 fret 3. Nah, jadi kalau ulang lagi. Nah, kayak gitu lambatnya ya. Lalu yang keduanya sama. Kita kesini cuma ujungnya ya. Bukan kesini lagi, tapi ujungnya kesini. Cuma disini kita pins harmonik. Kayak gini. Nah, ini udah pernah gue kasih tutorialnya di... Cek aja, di pojok kanan atas ini. Tutorial pins harmonik. Disana gue udah kasih caranya biar bagaimana bisa bunyi melengking. Kayak gitu ya. Oke, kita ulang lagi dengan lambat. Selanjutnya. Sama juga kayak yang awal tadi. Terakhirnya kita main beda. Nah, kita kesini atas. Pins harmonik juga di fret 5 senar 6. Kita ulangin lagi dari awal dengan lambat. Sekarang tempoh yang normal. Sekarang masuk klik yang kedua. Kita main dari E minor normal. Kita main kayak gini. E minor. E minor disini. E5 ya maksud gue ya. E5 disini pake power chord. Kita dua kali. Ini ke senar 6 fret 3. Sedikit dibanding ke bawah. Balik lagi ke E5. Lalu ke senar 6 fret 5. Gitu ya. Habis itu balik lagi ke yang disini. Habis itu setelah kira E5 lagi ya. Ujungnya disini. Di fret 5 senar 5. Pins harmonik lagi ya. Lalu yang mode keduanya. Nah, terakhirnya bukan kesini lagi. Tapi ke atasnya. Ke fret 5 senar 6. Pins harmonik juga. Jadi kalau misalnya kita lambat. Kalau main tremor normal. Sekarang klik yang terakhir. Kita main dari senar. Sebenernya ini basicnya adalah chord B5. Tapi kita mainnya dari B disini. Dengan F crash yang lebih rendah atasnya. Jadi kalau B5 kan B dan F crash madanya. Jadi kita mainnya sekarang B dan F crash. Tapi F crashnya pakai yang lebih rendah atasnya. Jadi gitu ya. Jadi kita main seperti ini dua kali. Setelah itu kita main disini. Ini emang sengaja kayak dibikin palsu gitu ya. Jadi ini mainnya di fret 4 senar 4. Lalu di fret 5 senar 3. Jadi tiga kali gitu. Nah terakhirnya yang disini. Jadi intinya empat kali ya. B5 nya empat kali. Bagian B nya tiga kali ya. Jadi modelnya kayak gitu guys ya. Setelah itu terakhirnya. Kita mainnya harmonik disini. Nah ini fret 5 sebenarnya. Senarnya senar 3. Tapi kan mainnya jangan pas di kolomnya seperti ini. Tapi di deketin sama fretnya. Fret yang disini. Nah. Jadi mainnya disini. Dipencet kayak gini. Lepas. Ya. Jadi langsung cepat gitu ya. Jadi kayak. Nah. Kalau ditahankan. Bunyi sebentar. Tapi kalau dilepas bunyinya lama. Nah. Kayak gitu. Setelah itu kan main handlenya. Turunin aja. Gitu ya. Di rasa-rasa aja. Kalau nggak punya handle gimana bang? Ya belilah yang ada handlenya. Gitar. Yang bridge-nya down doang minimal ya. Oke. Kita ulang lagi. Oke. 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 Kalau tempo normal. Kan jadi seperti ini. Kayak gitu guys ya. Tadi ada 3 leaks metal yang super sangat. Super gampang. Yang gue kasih ke kalian. Mudah-mudahan bisa kalian terapkan dengan baik. Dan bisa kalian mainin lebih baik daripada gue. Ya guys ya. Bisa kalian juga combine dengan style kalian sendiri. Oke guys. Itu dia dari gue kali ini. See you in the next video. Tetap latihan, tetap semangat berjuang. Dan bye-bye. Sub indo by broth3rmax